Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu saya kembali kita akan coba membahas materi yang sama aplikasi yang sudah terlihat bagus seperti ini kita dijalankan dan semua aplikasinya sudah jalan ternyata ketika dijalankan ketika dicek PHP yang saya gunakan adalah PHP versi 7.24 ada siswa saya yang mencoba menggunakannya di versi 7.4 ternyata muncul error seperti ini muncul error bagaimana solusinya ketika menggunakan PHP yang lebih tinggi misalnya menggunakan PHP 7.45 ada 2 cara untuk solusi ini solusi pertama adalah kita gunakan cara yang termudah yaitu ganti environment-nya .env-nya dari posisi development jadi posisi production misalnya seperti ini maka muncul error yang ini pun hilang namun saya kira ini bukan solusi solusi sebenarnya kenapa ibarat orang berbuat salah solusi ini hanya sekadar bukan memperbaiki kesalahan bukan memperbaiki yang tadinya yang salah jadi benar tapi menyembunyikan kesalahan biar gak diomilin karena gak ketahuan salahnya gitu jadi kita akan cari solusi yang baik dan benar bagaimana membetulkan error yang tadi kalau dipelajari kalau dilihat pesan errornya yang ada kenapa ini terjadi karena tipe datanya 0 alias masih kosong ini inputannya masih kosong kok tiba-tiba muncul disini kira-kira kayak gitu bagaimana kita menfiasatinya membetulkannya yang pertama kita buka dulu penyebab utamanya yaitu di kontrolernya buka file kontrolernya dalam ini adalah jurusan PHP nah disini sebab ini input tidak disebutkan ditambah tapi tiba-tiba di file tambahnya muncul kita tambahnya muncul sehingga di baris yang ada disini dia muncul error di baris ke 41 seperti ini oke yang harus kita lakukan yang pertama kita siapkan dulu kita buka dulu modelnya untuk membukanya kita gunakan shortcut ctrl p lalu buka yang mau dicari file apa yang akan dibuka misalnya judul model ya ini langkah awal tambahkan karena masalah utamanya ada di session tambahkan pada bagian sessionnya yaitu dengan tambahan protective session oke oke selesai urusan di model kembali ke urusan di controller nya pada bagian controller kita betulkan di bagian tambah posisinya di bagian tambah sini buat variable this session sama dengan config service session lalu cek apakah session ini sudah ada isinya atau belum nanti kalau belum ada isinya kita buat variable input dengan isian kosong tip bukan jika isiannya belum ada input oke input apa yang dikerjakan buat variable misalnya kata saya buat array kurung buka kurung biasa yang di atas angka 9 kurung bukanya jangan lupa akhiri dengan titik koma agar tidak lupa saya kerjakan itu dahulu oke lanjut di bagian disininya isi dari array samakan saja dengan yang ada sama hal ini kita samakan saja dengan disini tapi isinya nanti kosong kita kosongkan isinya isian dari isian dari array ini sudah kosong baru setelah itu kita buat di bagian sini ya jadi dia ngecek input ini sudah ada isian belum dari sini kalau sudah ada langsung tampilkan kalau tidak ada buat dulu dengan isi kosong baru kita panggil session set flash sama ya input 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 utf koma color data tergantung variable yang kita buat selesai kita buktikan hasilnya ya sudah sudah beres kita tes hasil yang ada misalnya kita kasih nama promotif kapasitasnya 20 berisi 25 oke tidak bisa di input tapi data tidak hilang artinya sudah sesuai dengan harapan kita dengan bisa saja 25 dengan 25 sudah berhasil kita cek berarti selesai untuk urusan di bagian tambah kita cek bagian editnya apakah masih ada yang salah misalnya tata busana harusnya T besar B besar kita edit ternyata ada masalah masalahnya yang sama re-access array of set of value of type 0 artinya input tanda risi input ini isinya 0 sementara tidak bisa mengakses array yang isinya 0 solusinya bagian edit kita perhatikan di bagian edit ternyata lagi-lagi mirip-mirip modalnya kita langkah awal kita masukkan dulu sessionnya kita panggil dulu sessionnya kita ambil saja dari tambah saya siapkan segini dulu copy dan edit pindahkan di bagian edit disini oke kita langsung cek saja sudah ya kita tes dengan cara kita salahkan dulu update oke ada yang kurang dan data tidak berubah artinya sudah selesai urusan kita kalau ini kita ganti jadi 20 20 misalnya kita update jadi atau motifnya kita edit jadi teknik sepeda motor misalnya jadi dengan jumlah kita masukkan 29 oke kita ini harganya 20 oke saya kira cukup materi tambahan sebagai edit untuk PHP versi 74 yang sebelumnya tidak ada masalah jadi sekarang sekarang bermasalah demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati